Intro Om Swastiastu Baru-baru ini beredar cerita mistis tentang KKN di Desa Penari Menurut keterangan berbagai sumber yang simpang siur Peristiwa mistis dan tragis itu disebabkan oleh gangguan malu halus yang ingin berinteraksi dengan manusia Apakah kitab Suci Veda membahas mengenai fenomena makhluk dan alam gaib? Termasuk jenis makhluk hidup apakah mereka? Bagaimana posisi mereka dalam hirarki alam semesta? Video kali ini akan membahas mengenai keberadaan makhluk takasat mata itu menurut pengetahuan Suci Veda Dengan mengetahui siapa sebenarnya mereka, kita tidak perlu merasa khawatir dan berspekulasi tentang fenomena ganjil di sekeliling kita Sebelum menonton lebih lengkap, ada baiknya jika Anda coba klik like dan subscribe di bagian bawah video ini Komentar Anda juga menjadi apresiasi yang sangat berarti bagi konten-konten kami Apakah sebenarnya maluk halus menurut pengetahuan Suci Veda? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membuka halaman kitab Suci Veda yang khusus membahas mengenai eksistensi para hantu Kitab Suci ini bernama Veda Garuda Purana Pengetahuan rohani yang disabdakan oleh Tuhan Sri Krishna kepada Garuda, Raja para burung Kitab Suci ini disabdakan setelah peristiwa pengadukan lautan susu Salah satu bagian dalam kitab itu disebut Pretakanda atau buku tentang para hantu Dalam bagian ini, Tuhan Sri Krishna dalam wujud Wisnu-nya menjelaskan dengan rinci tentang keberadaan para hantu Selain mengambil dari Veda Garuda Purana, sumber lain mengenai maluk halus ada dalam Veda Bhagavata Purana, Siwa Purana, dan Vishnu Purana Dalam kitab-kitab komprehensif ini, terungkap jenis maluk apakah yang menjadi tokoh utama dalam KKN di desa penari Secara umum, para hantu disebut sebagai Preta dalam kitab Suci Veda Preta adalah roh yang tidak mendapatkan upacara kematian secara layak dan bergentayangan Dalam Garuda Purana, Preta adalah golongan hantu yang gemar mengganggu sanak keluarga mereka karena meninggal secara tidak wajar Orang-orang yang meninggal karena bunuh diri atau meninggal karena dibunuh, kecelakaan, jatuh, tenggelam, atau sebab-sebab tak wajar lainnya Akan menjadi Preta karena meninggal tidak pada waktunya Biasanya, sanak keluarganya akan membuatkan sebuah upacara kematian untuk membantu Preta mendapatkan badan pitra atau badan leluhur Agar dapat memulai perjalanannya menuju pengadilan Yamaraja atau Yamadipati Dinyatakan bahwa apabila seseorang meninggal secara tidak wajar, sanak keluarganya harus mengundang para orang suci dan memacakan ayat-ayat Suci Veda Bhagavata Dengan cara itu, hantu dapat dibebaskan dari wujud badan yang mengerikan Orang yang melakukan dosa besar seperti meracuni orang lain, korupsi, membunuh janin, dan menghina Kitab Suci Veda Akan lahir menjadi Preta Preta yang tidak mendapatkan penyucian mengembara di atmosfer bumi dan turun di saat tengah hari, senjah hari, dan tengah malam Karena itu, waktu-waktu tersebut tidak baik untuk memulai perjalanan Jenis Preta yang sangat mengerikan disebut pisaca Yang biasanya mendiami hutan-hutan, pegunungan yang sunyi, lembah-lembah, atau tempat yang rimbun Pisaca berwujud laki-laki atau perempuan yang sangat mengerikan dan bisa mengubah wujud sesuka hatinya Orang-orang pada zaman dahulu mengenal para pisaca ini sebagai banaspati Padahal, banaspati berarti pohon kayu Karena pisaca kerap tinggal di pohon-pohon kayu besar Maka mereka dikenal sebagai banaspati Kita mungkin sering mendengar kisah kematian misterius pendaki gunung Atau peristiwa hilangnya pendaki gunung, lalu ditemukan tewas beberapa hari kemudian Terlepas dari anggapan umum, kita tidak boleh mengesampingkan faktor keberadaan makhluk lain yang berada di sana Sebagai umat manusia yang meyakini bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan manusia Manusia seharusnya berhati-hati Sebab di alam ini kita hidup berdampingan Pisaca perempuan biasanya gemar menculik remaja laki-laki pada masa akil balik Sedangkan pisaca laki-laki gemar pada remaja perempuan Karena itu, menurut berbagai kitab purana Sangat berisiko apabila seorang remaja akil balik melakukan pendakian Mandi di air terjun, atau masuk hutan tanpa pengawasan orang dewasa Jenis makhluk lain yang kerap berinteraksi dengan manusia berasal dari kalangan asura Menurut Veda Bhagavata Purana, asura terdiri dari banyak ras Dan mereka tinggal di sebuah dimensi berbeda yang sangat dekat dengan bumi Dimensi alam bawah ini dikenal dengan nama Atala Loka Menurut kitab suci Veda Wisnu Purana, para mahluk asura di Atala Loka Kadang-kadang masuk ke dimensi manusia dan menculik manusia untuk kepuasan seksual Para asura perempuan ini dikenal sebagai para pums cali Yang cantik namun sangat kejam Apabila seorang asura menjalin kesepakatan dengan manusia, taruhannya adalah nyawa Para pums cali di Atala Loka dapat menyamar menjadi bentuk apa saja sesuai dengan ranah pikiran manusia Mereka dapat mengubah wujud atau paras wajah mereka sekendak hati Para asura pums cali juga pandai bermain ilusi Mereka dapat menyamar menjadi kerabat, kawan, atau bahkan binatang Tujuan mereka menculik manusia adalah untuk kepuasan hubungan suami istri Jadi, apabila ada kisah penculikan manusia demi tujuan-tujuan seperti itu Kita dapat mengenali bahwa itu adalah tipikal penculikan oleh para asura pums cali Jenis mahluk menyeramkan lain adalah Vetala Yang kita kenal dengan istilah vampir Kitab suci Veda menyebutkan Vetala adalah hantu yang masuk ke dalam jenazah menjadi mayat hidup Oleh karena itu, kitab suci Veda menganjurkan pembakaran jenazah Di Indonesia, salah satu jenis Vetala dikenal sebagai jenglot Walaupun belum ada penelitian ilmiah lebih lanjut mengenai jenglot Ciri-cirinya menunjukkan bahwa mahluk tersebut termasuk dalam golongan Vetala Golongan Kusmanda adalah jenis mahluk halus yang lain Yang dikenal sebagai raksasa yang bisa memperbesar dan mengecilkan badannya sesuka hati Para Kusmanda tinggal di semak belukar, hutan-hutan lebat, dan di tempat di mana Tuhan tidak pernah dipuja Ada golongan Kusmanda yang gemar menyantap mahluk hidup lainnya Termasuk menyebarkan penyakit bagi manusia Anda yang menyukai film mistis pasti mengenal maklampir Maklampir adalah salah satu mahluk dalam golongan yaitu dana atau penyihir perempuan Salah satu jenis penyihir perempuan disebut kecari yang bisa terbang dengan menggunakan ranting pohon Atau melompat dari satu ranting ke ranting lainnya Dalam kisah sejarah Purana, salah satu yaitu dana yang terkenal adalah Putana Yang mencoba membunuh Tuhan Sri Krishna namun diselamatkan oleh Tuhan Putana akhirnya mendapatkan moksa di dunia rohani atas karunnya Tuhan Sri Krishna Di Indonesia, kita mengenal kuntilanak, wewe gombel, atau mahluk-mahluk lain yang senang menculik bayi dan bergelantungan di dahan pohon besar Mereka termasuk dalam golongan yaitu dana Para penyihir perempuan yang terbang dengan menggunakan ranting pohon atau sapu lidi tergolong para yaitu dana Apakah kini Anda ingat pada sosok penyihir perempuan yang terbang dengan sapu? Buat Anda yang menyukai film petualangan seperti Narnia, The Lord of the Rings, atau The Hobbit Anda akan menjumpai sosok orc dan troll Makhluk tinggi gemuk dengan kekuatan yang besar namun berwajah buruk Menurut Kitab Suci Veda, makhluk ini memang benar ada di dimensi yang lain dan dikenal dengan nama Wainayaka Pada zaman dahulu, Wainayaka berinteraksi dengan manusia Dan manusia menggunakan berbagai jenis benda suci untuk menghindari para Wainayaka Ada banyak jenis mahluk halus lainnya yang belum disebutkan dalam video ini Ada golongan buta gana, raksa, yaksa, dan sebagainya Namun apapun namanya, sebaiknya Anda tidak berurusan dengan mereka Banyak orang yang menginginkan kekayaan dan kemasyuran secara instan Dan menyembah mahluk-mahluk seperti ini Apabila seseorang menyembah mahluk-mahluk seperti ini Ia mendapatkan kekayaan yang besar, namun risikonya sangatlah besar Tidak hanya jiwanya yang menjadi taruhan, namun juga jiwa seluruh sana keluarga dan keturunan-keturunannya Tuhan Sri Krishna bersabda dalam Beda Bhagawat Gita, bab 9 ayat 25 Orang yang memuja para dewa akan lahir di antara para dewa Orang yang memuja leluhur akan pergi kepada leluhur Orang yang memuja mahluk halus akan dilahirkan di antara mahluk-mahluk seperti itu Namun, orang yang memuja Tuhan akan hidup bersama Tuhan Oleh karena itu, Tuhan Sri Krishna memberi pilihan kepada setiap manusia Apakah manusia ingin memuja Tuhan, mahluk halus, dewa, atau leluhur? Sebab risiko masing-masing jenis pemujaan itu ditanggung sepenuhnya oleh manusia yang melaksanakannya Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah hantu bisa dibebaskan? Jawabannya ada dalam Kitab Suci Veda Vishnu Purana Tuhan bersabda kepada Garuda Apabila para hantu dan mahluk halus itu cukup beruntung melihat perayaan Janmastami pada tengah malam di bulan Agustus Maka mereka dibebaskan dari badan hantu dan mencapai pembebasan Dalam ayat Vishnu Purana ini, yang dikutip dalam Kitab Hari Bhakti Vilasa Kita dapat melihat betapa beruntungnya seseorang yang melaksanakan Hari Suci Krishna Janmastami di bulan Agustus Perayaan ini tidak hanya mujur bagi manusia, namun juga bagi para hantu yang ingin mendapatkan pembebasan Kemudian dinyatakan dalam Kitab yang sama Tuhan Sri Krishna bersabda Apabila para hantu mendengar pengucapan nama suci Tuhan Mendapatkan sisa makanan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan Dan mendengar ayat-ayat Suci Veda Bhagavad Gita dikumandangkan di satu tempat Maka dia akan terbebas dari badan hantu yang mengerikan itu Demikian penjelasan Kitab Suci Veda tentang maluk halus dan hantu Apabila Sobat Hindu Times memiliki pertanyaan Kalian bisa ketik pertanyaan di Instagram kami Atau kirim email langsung ke hindutimesbali at gmail.com Pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab dalam episode podcast Hindu Times Yang hadir setiap minggu di kanal YouTube ini Jadi, pastikan Anda tetap berlangganan Hindu Times Channel Sampai jumpa dalam episode Hindu Times Channel berikutnya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!